Ya ngaku di akhirnya, ngaku nanti di akhirnya ya kan Padahal rambutnya bagus, kenapa berhijab Oh aku enggak gitu, aku enggak apa-apa, I'm not getting mad or anything Bodoh amat lah Itulah lagi, kata-katakan nenek-nenek gitu kan ya Bodoh amat saya mau live, mau apa enggak apa-apa loh Petang lah petang yuk, ayo deh maka lo udah menyanyi Enggak saya enggak emosi Sehat-sehat, iyo ya Jadi teman-teman ya, biarlah yuk orang Nah teman-teman gini aja, pokoknya aku udah bilang Kalau memang ada, empat kali saya sudah merontak-rantahkan rumah tangga orang Mana buktinya, rumah tangga siapa yang sudah saya porak-parandakan Ya, jangan asal ngomong doang, jangan fitnah Ya, oke Seperti itu Aduh Ngapain, mau kayak gitu Terlalu kecil, Shay Terlalu kecil scoopnya Masa Masa Apa Seorang Anisha Gumai Mau jadi Apa itu tadi yang kata kamu? Kamu aja kali tak bayar ya Bersihin WC rumah saya, mau Laki-laki itu sayangku Bukan duit aja yang kita cari dari laki-laki ya Yang berpikiran hanya ingin mencari harta dari seorang laki-laki ya Itulah ani-ani Ataupun apa tadi pelakor-pelakor itu Oh maaf, kalau saya, kalau masalah harta saya sudah ada Ya Harta saya sudah ada Ya Mungkin dari mereka-mereka itu pun misalnya Ya kalau mau diomongin masalah harta Ya kita Sudahlah Harta saya dari mana? Sawah saya semua itu di kampung Kata yang punya Aduh Ya kan? Saya selalu Hanya karena gak pernah traktir akhirnya Lucu kali kita ini Oh gah Apa? Kalau di Yaci itu saya yang bayar Kalau di Yaci itu saya yang bayar Kalau di Yaci itu saya yang bayar Iya lah Iya lah Harta saya semua Kata yang punya Lucu-lucuan aja sis Emberon cin Amu apa-apa kau Oh mami jemlahat Jemlahat kita nih Itu di dusunku tuh Semuanya tuh sawahku galo Ngerti gak? Sawahku galo Tidak ada Saya tidak pernah negara siapa-siapa Saya tidak pernah merasa disenggol siapa-siapa Karena memang saya tidak Tidak kenal ya Maaf Ya Ngelajum melahat Saya gak kenal tuh Ya ampun Pengen banget ya Pohon teh Pengen banget ya Dikatakan kalau temenannya Ih Masa temenan seperti itu No Gasmi Kesel gak tuh Busur sebelah Iya Enggak Enggak Banyak sumbu pendek Enggak saya lihatin ini Kakak terlalu cantik Ya jangan komplain ke aku dong Komplainnya kemahkuasa Sampai Sampai ini ya Sampai sibuk banget ya Mencari kekuranganku ya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sibuk ya Mencari kekuranganku ya Ada sih sebenarnya kekuranganku tuh Banyak banget kekuranganku tuh guys Beneran Sumpai Banyak Enggak Enggak saya Ya hanya Kayak saya di pengajian gitu ya Sudah Berapa puluh tahun Saya di pengajian Di komplek saya ini Ada ibu-ibu gitu Yang setiap bulan Kita pengajian Ada pengajian Di komplek aku Udah berapa puluh kali Aku ketemu Foto pun sudah berapa frame kayaknya Tapi Aku kenal aja Kalau temen Bukan tuh Bukan masalah aku Ini ya Ya dia punya Datang Halo Mbak Halo gimana sehat-sehat Ya udah Ya kita pengajian Habis itu Habis pengajian tuh Kadang-kadang makan Gitu-gitu Mbak yaudah ya Mbak ya Sehat-sehat ya Sampai ketemu bulan depan Dadah-dadah Aku tau dia Aku gak tau dia Aku kenal Iya-iya aku tau Nama dia Tapi aku kenal dia Secara pribadi Enggak Dia juga gak mau kenal sama aku Terus Eh say Sini say Kau say Jadi kita ini begini say Kita ngobrol dulu say Kau curhat ya say Tentang masalah hidup pribadi muda Halo Lu punya etika dong Lu punya etika ya Punya etika Iya Gitu Orang ya Kalau kagak mau temenan Yaudah Kenapa lu sakit hati Kalau orang gak 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 mau temenan Yaudah dong Ya kan Lagi-lagi berteman sama orang barbar Gak mau sayang Gak 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 Ya Kenal belum tentu berteman Ya iyalah Bener kok say Lah aku bertemu berapa kali loh Bertemu berapa kali gitu Dengan orang-orang di komplek aku ini Ya Tapi hanya satu dua Terkadang tuh yang Itu say Aku capek banget Gitu kan ya Dan orang-orang itu pun Kita sudah menjalannya itu sudah Berapa puluh tahun gitu Aku tinggal di rumah Di komplekku ini dari 2008 Gitu kan ya Dari 2008 sampai sekarang itu udah berapa tahun Arisan RT mbak Aduh mbak Kadang-kadang juga kita ketemu Aku cuma tau mukanya doang Tapi aku gak tau namanya Mohon maaf Gitu Kenal Siapa Oh dikasih Wih aku tau Tetangga gue dia say Gitu kan tetangga aku Tapi Apakah aku temen dia Belum Jadi coba tolong dipahami itu ya Kalaupun kita semeja Kalaupun kita satu ruangan Kalaupun kita Satu temen Arisan komplek Yang satu bulan sekali Ya Gitu tuh tidak Bukan berarti Kalau kita tuh temen Apalagi dikatakan Temen deket Apalagi kita tuh Sudah sampai curhat-curhat Ngomongin rumah tangga kita Seperti apa Nah Kemungkinan besar Orang-orang tersebut Hanya denger selentingan 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 Wow Diodok-odok tuh Diobok-obok tuh Akhirnya dibumbu-bumbuin tuh Udah kayak gitu Ya kalau aku sih Intinya mohon maaf Kalau memang saya mengecewakan Saya tidak bisa berteman Dengan Anda Ya Tidak bisa saya berteman Dengan Anda Karena Anda tuh Barbaran Gak bisa aku Dan terbukti kan Aku cuma ngomong Sampai disitu aja Aku gak akan buka aibnya Semuanya tuh Kalau aku mau buka aib Udah banyak banget informasinya Ya Ya Jadi aku Tidak mau membuka aibnya Udah biarin aja Itu Sampai ada Mbak Ini senjata buat mbak Udah lah mbak Gak usah Saya tidak mau Dipegitukan Tetapi Mbak ya Maksudku Apa gak malu gitu loh ya Terus masih nyenggel-nyenggel Nyenggel-nyenggel Sekarang gini deh Temen-temen Ngapain nyenggel-nyenggel saya Kalau udah segitu bencinya Sama saya Ya Ngapain Sebegitu bencinya Sama saya Terus ngapain Nyenggel-nyenggel kita Mengikutimu aja Iya ngapain Nyenggel-nyenggel saya terus Bikinlah konten-konten Yang selama ini Dia buat Ya kan Kalau aku mah gak mau Ketemu-ketemu orang itu Ya Kalau aku bukan untuk pansos Terus serang aja Aku kalau ketemu sama orang Itu aku mau duduk Mau menikmati Sesekali aja Kita misalnya foto Tapi kalau udah foto Terus video Terus itu sebenarnya Anda mau ketemu Atau mau bagaimana sih Ya Jadi memang kita tuh Bisa melihat sih Orang-orang-orang itu Sebenarnya tujuannya Berteman sama kita tuh apa Ya Kalau aku sih Intimate ya Intimate itu kedekatan Gitu kan ya Kedekatan itu apa Yang aku dapatkan dari orang Feedbacknya itu ada apa enggak Feedbacknya itu bukan Dikasih-kasih ini Dikasih-kasih itu Ya Gak apa-apa Gak apa-apa Sayang bilang aja Semuanya Semuanya Terserah Mohon maaf Kalau masalah pelit Waduh saya Dari dulu-dulu Kayaknya Kalau kalian tahu Dengan temen-temenku Zaman dulu Sepertinya sih Yang ngebosin semuanya Sudah terbiasa saya Ya kan Kan suami yang Kayaknya diambil Suami siapa Yang saya ambil Gak pernah Gak ada itu Kan Acara-acara itu kan Dia Ada yang dia Dari idenya dia Terus ada yang temen kita Memang masuk rumah sakit Terus kita datang Ke rumah sakit Ya kan Jadi memang Spontaneous aja sih Sebenernya Ya Gak ada Gak ada Siapa yang Mami bicarakan Orang-orang yang suka Senggol-senggol saya aja Yang mencari pansos Dengan Menol-noel saya Ya Apalagi ingin menghancur-hancurkan Nama baik saya Ya kan Yang bukan Kapasitas dia sebenarnya Tentang siapa saya Bagaimana saya Ya Tapi mungkin Kalau tidak begitu Gak rame kali Ini akan Senggol-senggol Orang cantik Banyak yang ngiri Ya sudahlah Saya mah Apa Udah cukup Begitu aja Temen-temen ya Jadi Tolong temen-temen itu Masalah Kue kojo Saya Mendingan Kasihkan Saya Mendingan Kasihkan Kalaupun Sebenarnya kan itu Dia ya Sebenarnya Dia itu kan Dia Yang waktu itu Nawarin Biarin ayu aja Biarin ayu aja Yang bikinkan kuenya Yang spesial Pokoknya Aduh jangan yuk Aku pesen baik Gak usah Gak usah Gak apa Gak apa Biar ayu buat ke Padahal pada saat itu Aku nanya yuk Punya gak tempat Pesen kue kojo Tolong titip Aku tuh udah janji Sama bunda korla Gak apa Kau gak pesen-pesen Ke orang lain Biar ayu aja Sekarang kan Kelihatan terus tuh Eh nanti aku kirimin ya Makanannya Aku kirimin ya Makanannya Sama aku aja Nah Hati-hati nanti Kalau kamu tidak Yang terima-terima Makanan dari dia Itu hati-hati Itu gak gratis Pada satu saat Kamu tidak Menyenangkan hati dia Dungkit dia Bayar itu Hati-hati loh Yang makan dari dia Ataupun apa Itu hati-hati loh Diungkit loh Nanti loh Berarti kenal Ya kenal Tapi kalau temenan Mbak Enggak lah Kalau Kalau kenal ya Tau lah Ya Tetapi kalau temenan Enggak lah Saya gak mau Temenan begitu Barbaran gitu Saya gak mau Ah Ngapain Ngurusin orang Kayak gitu Mas Ngurusin orang Kayak gitu Bikin saya ribet Ngurusin orang Kayak gitu Apa tuh Namanya Kebagusan Ya kan Kebagusan Untuk apa Biarin aja Siapa sih Intensi itu Enggak sih Itu yang foto-foto Pertama itu Kalau gak salah Yang saya pakai Baju kuning itu Itu pertama kali foto Pertama kali dia datang Dan kalau aku itu Kalau setiap kali aku Biasanya Setiap kali aku ketemuan Itu aku bawa Beberapa baju Saya Jadi Memang Apa tuh Misalnya di acara Ulang tahunku Ya Itu Baju yang aku bawa itu Empat lima kali ganti baju Gitu Nah Ya itu ya Kalau dia ambil satu foto Satu foto Satu foto Bisa dijadinya Sepuluh baju Ya kan Gitu Jadi Please lah ya Teman-teman itu Berpikiran itu Jangan Terlalu naif Gitu loh Ya Masalahnya itu Bukan 600 ribu lagi Terlalu naif Sihir itu Sihir itu suka sirik Itu urusannya Urusannya dia Urusannya dia Ya kan Urusannya dia Gitu Kalau sekarang Males aku Udah bukan lagi masalah Satu juta Dua juta Tiga juta Ngapain Ngapain Hati-hati-hati Hati-hati aja tuh Semua yang sudah Dikasih-kasih dia tuh Sama temen-temennya Dihitung nanti Kalau gak sesuai dengan Keinginannya dia Ya Aku cuman kasih tau aja Ada Air minum dihitung Hitung Air minum dihitung Jadi Dia yang ngundang Ngomong-ngomong Balikkan kopi aku Aku kan dulu kan bawa kopi Ke rumah kau Berapa bongkos Balik ke kopi aku tuh Dari Malaysia itu jauh Aku belinya Kan lumayan Ya kan Dibuat ribut Bahan fitnah Gak tau tuh Kopi Eh kopi Terus kita lah capek-capek Sampai aku ke acara Dio Sampai aku sakit-sakit Tiga hari Muntah mual Aku langsung ke dokter Gara-gara Ingin Menghitungkan acaranya Dio Ya kan Apa lagi Banyak lah Tukai Yates juga Bayar pulau Oh iya ogah Gak mau Gak usah Gak usah Makan bayar Aku udah lupa pun Apa yang kuberikan Karena memang Kalau aku memberi Tidak akan pernah Aku ingat lah Beri belikan aja Iya kan Ih Diungkit-ungkit lagi Duh Orang kayak apa Itu Ngungkit-ngungkit Yang sudah pernah Diberikan itu Luat Apa Diungkit-ungkit Di palembang Amin Udah yuk Jangan kepancing Yaudah Udem ya Teman-teman Udem lah Gak usah terlalu banyak Jangan terlalu naif lah Jadi orang itu Tapi banyak kok Sekarang teman-teman juga Sudah mulai Membaca Sebenarnya ini Masalahnya itu apa Teman-teman udah tau Intinya Kesel Karena tidak mau Berteman Ataupun tidak sesuai Dengan ekspektasi Yang dia inginkan Ya mohon maaf Ternyata Sudah terlihat Disitu bahwasannya Memang tidak Pantas Untuk ditemenin Orang seperti ini Gitu kan ya Aur-auran Ya sudah Ya Bahaya sekali Bahaya Kalau aku mau Udah dari dulu Ya kalaupun dia Mau pansos Ataupun apa Ya ngapain sih Oh apa Stitch-stitch Aku terus di Terima kasih Terima kasih.